Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Bali Jani. Selamat bergabung untuk saya ucapkan bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, channel Bali dalam babat purana dan budaya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen agar Anda tidak ketinggalan konten-konten kanal Bali Jani selanjutnya. Konten kali ini akan membahas mengenai pemerintahan dalam gergel Sri Waturengong dengan pasukan elitnya bernama Dulang Mangap di bawah pimpinan kerian ularan yang dijuluki Gilampor. Seperti apa ceritanya akan saya narasikan setelah ini dengan merujuk buku Babadhusana Bali Pulina yang ditulis oleh Kandu Supadra. Ketika Bali diperintah oleh dalam Semara Kepakisan, keadaan istana Sweca Lingar Sepura atau Gel-Gel dilukiskan sebagai surga. Pintu gerbang berhiaskan emas, perak, dan permata. Para patih dan penggawa diibaratkan sebagai tokoh-tokoh yang sangat disegani. Pada waktu itu, patih agung atau menteri utama dijabat oleh kerian petandakan, sedangkan tumenggung dijabat oleh kerian kebon tubuh. Tata pemerintahan disebutkan mengikuti konsep yang berlaku di Majapahit sesuai dengan perintah Sri Hayamuruk sehingga kerajaan jadi tentera aman dan damai. Setelah sekian lama bertahta di Gel-Gel, akhirnya Sri Semara Kepakisan wafat dan kedudukannya digantikan oleh putranya yang bergelar dalam Sri Waturenggong. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia para pengabih atau para patih dan bahkan ada yang meninggal, maka diadakan pergantian pejabat. Pada agung kerian pertandakan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Kiai Batanjeru, sedangkan kerian kebon tubuh digantikan oleh putranya yaitu Kiai Pinatih Kebon Tubuh. Demikian pula halnya dengan para area lainnya. Semuanya setia mengabdi kepada kerajaan. Dalam Sri Waturenggong disebutkan bagaikan singa. Selain pemberani, ia yang selalu unggul dalam peperangan juga sangat cakep dalam menjalankan pemerintahan dan pandai menarik hati rakyat. Ia dikatakan memiliki senjata lengkap, tetapi yang paling utama adalah silobar, kitanda langlang, dan kisudamala, yang juga bernama Bagawan Canggu, yang merupakan anugerah Sri Maharaja Majapahit kepada dalam Semarga Pakisan ketika menghadap Sri Hayaburuk di Majapahit. Disebutkan pula bahwa pada masa pemerintahan dalam Waturenggong, Bali berhasil menguasai Sasak, Sumbawa, Jawa sebelah timur Puger, dan Nusa Penida yang diperintah oleh dalam Bungkut. Setelah semua wilayah itu menjadi bagian wilayah kekuasaan Bali, keamanan dan ketertiban negara menjadi prioritas utama. Yang bersalah dihukum dan rakyat miskin diberi santunan sebagaimana mestinya. Untuk menjaga keamanan raja dan kerajaan, Gel-Gel memiliki pasukan elit bernama Dulang Mangap yang terdiri dari 1.600 orang prajurit pilihan. Kerian Ularan adalah orang yang mendapat kepercayaan dari dalam Waturenggong untuk memimpin pasukan tersebut. Kilampor itulah panggilan dalam Waturenggong terhadap Kerian Ularan yang merupakan putra Sirarya Riges. Setelah dalam Waturenggong memerintah sekian lama di Gel-Gel, kerajaan Majapahit mulai mengalami kekacauan di mana aturan hukum mulai diabaikan. Akibatnya banyak rakyat yang mati sia-sia yang masih hidup pada berduyun-duyun meninggalkan desanya. Salah seorang saksi dari peristiwa itu adalah putra Dangyang Hasmaranata yang bernama Dangyang Nirarta. Keadaan yang tidak kondisif itu pula lah yang menyebabkan guru rohani penganut siwa ini meninggalkan Majapahit dan menyeberang ke Bali. Setelah mengalami berbagai peristiwa penting seperti yang tercatat dalam babat atau sejarah, akhirnya Dangyang Nirarta diangkat sebagai bagawanta kerajaan oleh dalam Sri Waturenggong. Demikian secara singkat mengenai pemerintahan dalam Sri Waturenggong yang telah membawa Bali ke puncak kejayaannya dengan dukungan pasukan elik bulan mangap pimpinan karyan ularan. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!